Sam Sudin, 46 tahun, pengemudi ojek online yang menjadi korban Kekejaman istri dengan dibakar saat tertidur lelap Telah meninggal dunia Kamis, tanggal 11 Februari 2021, pagi Korban sempat membaik keadaannya, sempat sadar Tapi setelah diceritakan istrinya sudah ditangkap polisi Sam Sudin kembali drop, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Warga serwa indah kecamatan Ciputat, kota Tangsel itu mengalami luka bakar hingga 90% Korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Fatmawati Setelah sempat dirawat selama sepakan Pak siapa? Pak Aslimun Pak, izin Pak, mau nanya Pak Yang Bapak tahu apa ya? Keserian pasangan ini Pak, ini seperti apa sih Pak? Keseriannya Pak? Kalau pasangannya dia itu sih ya biasa-biasa aja gitu loh Cuman kalau sama korban itu saya teman akrab gitu loh Kalau sama istrinya saya kurang begitu apa Karena dia orang pernah gaul gitu Jadi di rumah terus gitu Jadi kalau ada keluhan apa-apa, pasti nanya sama saya, sama Pak Berdi Sama istri-sama kita sama tiga teman itu udah kayak saudara gitu Pak, peseriannya Pak ya? Korban ini profesinya apa Pak? Korban ini profesinya gocek Untuk istrinya sendiri? Ya, rumah tangga Terus kejadiannya pertama gimana sih Pak? Kok Bapak tahu ada sebab artinya? Ya, pertama itu anak-anak karena belum pada tidur Jadi katanya dengan apa itu ada asap sama api itu di atas Karena di depan rumah itu ada asap itu hanya belum ngomong kebakaran-kebakaran Terutama terus si korban minta tolong Tolong, tolong ada kebakaran Akhirnya saya keluar itu Terus anak saya itu pas dengar akhirnya membangunin Bapak itu Bapak ada kebakaran Dimana kebakaran? Akhirnya saya keluar Ya, tahunya sebelah rumah gitu Akhirnya saya masuk gitu Masuk itu udah kebal lah sep Terus akhirnya saya nemuin si korban Samsu, Samsu mana? Si Meli mana? Aku bilang gitu Terakhirnya dia ngomong Saya apalah yang kebakar Ngomong gitu Dia udah gak rupa orang itu wajahnya Terima kasih Terima kasih